selamat sore sound engineer Indonesia kita berjumpa lagi dalam satu topik tips and trick untuk membedakan produk-produk yang beredar di Indonesia saat ini jadi saya akan langsung kepada poinnya ada 4 poin yang beredar saya akan kelompokkan menjadi 4 yang pertama yang ekstrim yaitu yang palsu dengan yang asli palsu dengan asli sudah banyak kali saya kupas saya bahas baik secara tertulis maupun secara video nah sekarang yang paling penting yaitu tentang produk yang kedua yang lain yang ada di Indonesia yaitu produk rakitan yang keempat yaitu produk abal-abal nah saya akan masuk ke produk yang utama terlebih dahulu yaitu yang asli kalau yang asli pasti akan memiliki satu garansi resmi misalnya begitu ya ada dijual di toko-toko yang resmi maaf saya tidak di saat ini di saat ini masih agak susah membeli secara online lantas mendapat pertanggung jawaban resmi ya masih agak susah ya karena beberapa waktu yang lalu beredar satu mixer yang dijual misalnya allen heat gl 3600 begitu ya anda bertanya kepada saya maka sekali lagi gl 3600 adalah tidak ada di Indonesia kami distributor tidak mendistribusikan allen heat gl 3600 lantas produk apakah itu anda yang akan menilai oke jadi yang jelas bahwa produk asli itu memiliki satu perusahaan resmi yang bertanggung jawab atas pendistribusian di Indonesia ya jadi ada service center nya segala oke jelas ya sahabat-sahabat sound engineer jangan mempermasalahkan karena produk resmi sudah sangat jelas sekali anda bisa dapatkan di toko-toko yang memang sudah anda percayai begitu oke yang berikutnya yaitu produk palsu nah ini yang menarik ya saya tidak sekali lagi tidak mempermasalahkan jika teman-teman memang ingin membeli produk palsu dengan jelas dengan nyata dengan sadar dengan penuh pengertian membeli produk palsu gak ada masalah saya tidak mempermasalahkan hal itu yang menjadi masalah adalah jika sound engineer Indonesia tidak mengetahuinya oke maka itu sangat berbahaya Anda bisa tertipu sementara yang asli harganya katakanlah sebuah mixer 24 juta Anda membeli sebuah mixer palsu harganya 22 juta sangat-sangat tertipu oke yang jadi pertanyaan bagaimana cara membedakannya baik ya teman-teman sound engineer Indonesia yang kedua pembahasan tentang palsu disini maka barang itu tampak luarnya semuanya sama satu bisa begitu jadi mereknya dan tipenya sama GL 2424 channel mereknya Alan Heath tipenya GL 2400 tampak luar semuanya sama nah untuk hal ini teman-teman mesti berhati-hati bagaimana membedakannya Pak Joe tampak luarnya nah sekali lagi dunia pemalsuan di Indonesia ternyata juga berevolusi artinya memperbaiki diri ya barang-barang yang dipalsu akan dibuat mendekati mirip sama persis dengan aslinya agak susah lantas bagaimana Pak Joe membedakannya mau tidak mau teman-teman harus membukanya lihat bandingkan dengan yang aslinya jadi kalau tidak punya pembanding sekali lagi memang agak susah sahabat-sahabat sound engineer ya jadi ini yang yang saya katakan kenapa ini tips and trick ini perlu untuk dipahami agar sahabat-sahabat sound engineer tidak tertipu inti utamanya disitu ya jadi yang pasti tampak luar kalau berbeda berbeda maka sudah jangan bertanya artinya sudah enggak usah dipertanyakan telepon saya WA saya inbox saya enggak ada ya jadi artinya sudah enggak usah GL 2700 sudah enggak ada enggak usah dipertanyakan berarti sudah itu sudah pasti pasti palsu begitu ya GL 4900 ya sudah enggak usah dipertanyakan itu yang saya maksudkan sekarang yang paling penting yaitu kalau palsu apa bedanya dengan asli jadi begini kalau misalnya kalau misalnya sahabat-sahabat sound engineer melihat komponen di dalamnya maka dibandingkan dengan aslinya langsung sahabat-sahabat sound engineer akan bilang oh iya memang berbeda ya kalau berbeda terserah mau dilanjutkan diuji dulu ya misalnya kalau teman-teman bisa menguji ya silahkan diuji dulu lantas ditawar semurah mungkin karena palsu bukan asli dengan sadar Anda membeli terserah jelas ya sahabat-sahabat sound engineer jadi dalam hal asli dengan palsu jelas sekali dan sangat mudah sekali namun demikian saya ingatkan sekali lagi bahwa yang paling penting disini kalau misalkan Anda membeli merasa tanda kutip merasa tertipu ya sebaiknya setiap transaksi ada satu nota nota resmi satu transaksi jual dan beli sehingga kalau di dalam transaksi itu jelas-jelas tercantum merek tipe dan pengakuan bahwa ini produk asli kan berarti sangat mudah untuk kita melakukan satu proses pertanggung jawaban ya oke sound engineer Indonesia itu asli dan palsu yang menarik selanjutnya adalah rakitan nah sahabat-sahabat sound engineer melihat saya saat ini saya membawa compression driver ya PV RX 22 saya membawa low transducer ini Black Widow 15 in ya saya membawa sebuah box yang saya buat ya lantas mungkin ada yang kritis sahabat-sahabat sound engineer bertanya Pak Ju tripleknya kok putih kok bagus ya apakah karena putih suaranya akan menjadi baik saya jawab ya dan tidak jadi kalau sahabat-sahabat sound engineer bertanya tentang boxnya ya Pak Ju apakah boxnya dengan multiplek ini menjadikan kualitas suara baik ya dan tidak karena seperti sekarang kenapa kok putih ya ini karena bekas meja dari sebuah acara exhibition yang kemarin bulan kemarin kita hadiri sama-sama ya saya gergaji untuk saya buat supaya sound engineer Indonesia bisa belajar bersama-sama saya tentang cara membuat custom box yang baik nantikan ya nanti setelah kita membahas tentang tip and trick untuk membedakan keempat produk ini kenapa kalau anda sudah bisa membedakannya asli dan palsu ya mana yang rakitan mana yang abal-abal saya percaya sahabat-sahabat sound engineer akan menjadi lebih baik lagi ya karena lebih berhati-hati uang kita akan kita usahakan se efektif mungkin se efisien mungkin ya jelas ya jadi yang ketiga yaitu tentang rakitan nah rakitan disini akan sangat ditentukan oleh kualitas transducernya ya jadi tadi pertanyaannya Pak Ju apakah boxnya mempengaruhi kualitas suara jawab saya ya dan tidak tetapi kalau teman-teman bertanya Pak Ju dirakitan apakah transducernya mempengaruhi kualitas suara saya jawab ya 100% jadi dalam hal ini teman-teman mesti hati-hati yang kedua selain bahwa setelah kita tahu transducernya ini akan sangat mempengaruhi kualitas suara yang berikutnya yaitu misalnya PV RX22 nah yang harus diketahui saya membeli 1 saya dengarkan kualitasnya seperti itu pertanyaan saya kalau teman-teman membeli 10 dibunyikan satu persatu berbeda atau tidak nah ini yang saya sekali lagi tekankan kepada teman-teman bahwa mesti hati-hati ya sahabat-sahabat sound engineer jangan sampai komponen itu tidak memiliki satu standarisasi ya itu yang benar-benar saya ingin tekankan di dalam proses produk yang beredar di seputar kita yang ketiga yaitu tentang rakitan jadi artinya bahan-bahan transducer itu akan menentukan kualitas akhirnya oke ya yang berikutnya berikutnya sekarang yang keempat yaitu abal-abal abal-abal disini adalah produk asal-asalan ya jadi kalau saya berbicara tentang palsu dan asal-asalan itu sangat dekat sekali begitu sahabat-sahabat sound engineer kenapa ya ini saya kasih satu satu pengertian yaitu kalau tadi tentang kondisi luarnya ya tetapi sekarang sudah masuk kepada kondisi abal-abal yaitu sekalipun komponennya sama tetapi quality controlnya bagaimana ini yang menarik jadi artinya sekali lagi setiap kita menelusuri sebuah produk yang merk baru ya merk baru nah ini yang harus kita mesti berhati-hati oke tips yang menarik yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah produk itu asal-asalan atau tidak ya coba kita sekarang masuk kepada satu bagian disini yaitu internet sahabat-sahabat sound engineer sudah sangat terbiasa sekali ya dengan internet jadi sekarang kita akan masuk masuk ke internet lantas ini contoh saja jadi teman-teman sudah memiliki komponen transducer yang merknya aneh-aneh ya gak apa-apa santai saja silahkan diteliti terlebih dahulu ayo kita telusuri bersama-sama cara memastikan yang pertama yaitu pengakuan secara internasional ya jadi kita masuk yang pertama contoh meki sp260 ingat hurufnya jangan sampai salah jadi harus persis m-a-c-k-i-e tipenya adalah sp260 ya meki sp260 sudah kita enter nah begitu kita enter kita lihat sahabat-sahabat sound engineer ya ternyata disitu akan muncul satu tampilan oh ada sp260 speaker prosesor meki ada meki.com jadi ini yang ingin saya tunjukkan di dunia meki sp260 ada jangan sampai merek yang ada di teman-teman itu hanya ada di kota teman-teman saja atau mungkin ada di provinsi anda saja atau mungkin maaf ada hanya di Indonesia nah kalau misalnya demikian anda cek secara Google begini nggak akan muncul sahabat-sahabat sound engineer jadi nanti sekarang setelah selesai melihat video ini lakukan terhadap merek dari perangkat sound system yang teman-teman miliki ketik mereknya tipenya enter ada atau tidak yang kedua setelah sudah muncul kita akan klik ya kita akan tampilkan tipe tersebut benarkah ada ya oh muncul disini ya jelas bahwa sp260 ada oke kalau kita telusuri semuanya sampai ke alamat distributor yang ada di Indonesia itu semuanya ada sahabat-sahabat sound engineer artinya anda membeli satu perangkat yang bisa dipertanggungjawabkan bahkan ada service centernya jelas ya sahabat-sahabat sound engineer dalam hal ini membedakan abal-abal atau tidak yaitu secara internet terlebih dahulu setelah sudah dicek demikian itu ada selesai tinggal memastikan apakah dia ada kantor distributornya di Indonesia kan jadi ke depan nanti produk abal-abal akan tidak ada karena mereka semua akan membuat website akan membuat perusahaan itu yang saya mau sahabat-sahabat sound engineer jadi pengertian asal-asal atau abal-abal itu karena si anda membeli sesuatu yang tidak ada pertanggungjawabannya nah ini yang saya gak mau jelas ya sound engineer di Indonesia jadi kemana anda mengadu anda harus sekarang mulai selektif dan berhati-hati kita akan paksa bahwa produk yang di Indonesia beredar itu memiliki distributor yang jelas oke ya itu yang saya inginkan agar sound system di Indonesia bisa maju oke nah selanjutnya setelah kita bisa membedakan adakah ini produk benar atau tidak abal-abal asalan atau tidak yang selanjutnya yang lebih penting lagi seandainya teman-teman sudah terlanjur yaitu pastikan jika anda memiliki 10 perangkat seperti itu nyalakan satu persatu dan pastikan semuanya sama ini yang menjadi PR buat sahabat-sahabat sound engineer jadi saya mungkin flashback 20 tahun yang lalu untuk sound engineer Indonesia saya akan ke depan membuat video-video untuk lebih aplikatif ya banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman pak cu bagaimana menentukan angka daripada crossover point sesuai dengan komponen yang digunakan saya akan masuk ke arah sana sahabat-sahabat sound engineer yang pasti adalah jangan sampai anda tertipu ada 4 produk yang beredar di Indonesia yang pertama produk rakitan yang kedua produk asal-asalan yang ketiga yaitu produk palsu dan yang keempat adalah produk asli sahabat sound engineer saya akhirnya sampai disini dulu semoga teman-teman lebih selektif lebih jeli lagi ya dan oke saya ingatkan sahabat-sahabat sound engineer bahwa ke depan ya anda bisa bergabung dengan Indonesia Sound System Revolution ya dari dua media sosial yang pertama bisa dari Facebook yang kedua bisa dari Youtube memang yang di Youtube ini lebih mudah untuk bisa diikuti karena sudah terkelompok sahabat-sahabat sound engineer jadi kelompok di LMS kelompok analog mixer kelompok digital mixer itu sudah ada kelompok-kelompok videonya di playlist tapi yang paling penting kalau teman-teman masuk ke Youtube Indonesia Sound System Revolution ada satu label merah subscribe silahkan di klik ya itu berarti teman-teman bergabung nah kalau bergabung ada satu kelebihannya pada saat saya membuat satu video baru anda langsung mendapat informasinya notification jelas ya dan yang kedua mungkin-mungkin ke depan saya akan membuat satu quiz-quiz yang berhadiah ya nantikan aja jika teman-teman bergabung kalau nggak subscribe nggak bisa mengikuti oke kita berjumpa lagi pada video yang lain semoga teman-teman selalu diberkati Tuhan selamat sore sampai jumpa selamat menikmati